Dan saya juga sudah tidak punya orang tua Ini bukan orang tua Ini bukan orang tua ganti Anak ini adalah anak diri saya Sebenarnya Aku ini adalah orang yang Sangat jahat Sama anak ini Kenapa nangis? Kenapa nangis? Ini aku sering sakiti Pernah aku siksa Astagfirullah Ini adik piatu Bu itu mukanya kalau kayak gitu Sama anak yatim piatu mengharap di jahat Tuh adik itu Tuh tuh beneran Tuh tuh anak ini Astagfirullah Anak yatim itu layak untuk kita jaga Bukan untuk dirolimi Meskipun adik ini dirolimi Disiksa kayak gitu Tapi menutup-nutupi bu Kejahatan sampai Ingat ya Kalau kita berbuat baik sama orang Memang berbaik sama kita itu mudah Tapi adik ini Berbuat baik sama orang yang jahat Tuh adik Tuh beneran Maafkan sama anak yatim ini Saya kurung Karena dia salah Saya kurung di kamar manis Selama beberapa hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ibu saya Saya sudah tidak punya bapak Ibu saya sakit seperti itu sudah Satu tahun lebih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terjadi seperti ini Saya tidak tahu Tolong panas Tolong Pak Ustadz Ibu Ustadz Tolong Tolong bantu Ibu saya Udah dibawa Udah dibawa kemana-mana Keluhannya apa Bu? Wajah saya panas Seperti terbakar Dan berubah gosong seperti ini Ibu Ustadz Rasanya panas Perih seperti terbakar Tidak bisa Berdua saja Saya malu keluar Wajah saya seperti ini Malu dengan tetangga Sudah satu tahun lebih Bisa tiba-tiba menghitam Selain demam Ada keluhan-keluhan lain Saya tidak ada keluhan Cuma demam saja Langsung besok paginya Wajah saya menggosong seperti ini Waktu berobat Apa katanya? Tidak ada keluhan ya Cuma tidak ada penyakit gitu ya? Perih panas Perih Bapaknya kemana? Sudah meninggal Berarti tinggal berdua saja ya? Ya Astagfirullah Tidak ada penyakit Saya panas Obati saya Jika sudah berobat kemana-mana Apakah Ibu pernah ada Keganjaran Kejalanan hal yang aneh Mimpi atau apa? Sebenarnya Saya mau bercerita Tapi saya malu Pak Ustadz Bu Ustadz Cerita saja Tidak apa-apa Kalau Ibu tidak cerita Bagaimana kita bisa Mengambil tindakan selanjutnya? Pernah pada malam itu Saya bermimpi Ada sosok Yang sangat menakutkan Seperti ingin mencabut nyawa saya Menyiksa saya Sehingga saya seperti ini Dan paginya muncul seperti ini Terasa panas Di muka saya Seperti itu Ustadz Itu pun berkali-kali Tiap malam Saya takut untuk tidur Karena sosok itu Seperti ingin mencabut nyawa saya Sosok itu bicara enggak? Tidak Ustadz Ya bicara Terus kalau boleh tahu Maaf-maaf ya Sebelum kejadian Ibu sakit Seperti ini Ada enggak Yang sekiranya Ibu lakukan Yang menurut Ibu itu Tidak masuk akal Atau Mungkin gimana lah Ibu sendiri yang tahu lah Sehariannya gimana Kesahayaan Ibu itu seperti apa Mungkin bisa diceritakan Saya tidak pernah berbuat buruk Ustadz Solat lima waktu? Saya selalu solat lima waktu Solat malam Saya juga sering menyantuni anak yatim piatu Saya tidak lupa bersakat Dan saya sering naik haji Tapi ini kalau penyakit non medis Kayaknya bukan Penyakit diguna-guna orang juga bukan Penyakit aneh Biasanya kalau penyakit diguna-guna Atau santet itu ada tanda-tandanya Di rumah itu ada berisi Gak ada hal santet Iya Aura-auranya juga gak ada Ini masalah santet Kita masuk ke sini juga Gak ada aura-aura gaibnya Kok Ibu bisa bermimpi yang kayak gitu Makanya Coba tolong inget-inget Ceritakan apa yang terjadi Sebelum Ibu jatuh sakit Sampai setahun lebih kayak gini Coba diinget-inget ceritakan kepada kami Saya tidak pernah berbuat yang aneh-aneh Saya selalu berbuat baik Salat lima waktu juga Saya sering naik haji dan menyantungi anak yatih Jangan pernah ada yang ditutupi coba Biar kami meringankan Apa yang akan kami ambil tindakan nanti Setidaknya kita memang cuma bisa Mendoakan kepada Allah Tapi paling gak harus ada rentetannya Coba ceritakan deh Apa yang terjadi sebenarnya Kan kalian berdua di sini nih Yang tahu terjadi apa Untuk kebaikan ibunya Ceritakan aja Dia gak pernah tinggalkan surat malam Terus dia gak pernah Tinggalkan surat malam Puasa lagi Emang mbak adiknya bisa ceritakan Apa ada kesalahan Secara doher sempurna Tidak ada kesalahan Ibu ini Ibu ini selama sama saya Baik sekali Tidak pernah melakukan kesalahan Dan saya juga sudah tidak punya orang tua Ini bukan orang tua Ini bukan orang tua Bukan ibu Ini bukan orang tua Anak ini adalah anak diri saya Saya menikah dengan suami saya Suami saya sudah mempunyai anak ini Ibunya? Ibunya sudah meninggal Ibunya masih kecil Kamu masih kecil Ibunya meninggal Terus bapak kamu menikah lagi Sama ibu ini Terus sekarang bapaknya meninggal juga Berarti anak yatim biatu Berarti yatim biatu tinggal sama ibu berdua Yang merawat ibu juga Iya Ibunya baik ya Dari hidupnya Baik sekali Tapi sama adik baik kan? Baik Tidak pernah melakukan kesalahan Baik sekali Soalnya Ada kejanggalan Ini secara non medis Ada sampel paubungan sihir Sampai bukan Dari aura-aura rumahnya juga Tidak ada Gangguan-gangguan Yakin ya Mbaknya Anu adiknya Tidak pernah disakiti Nama ibunya Ibu juga yakin ya Benar bu? Tidak pak ustaz Terus ada Panas Tolong sembuhkan Mbak saya Tapi kayaknya ada yang aneh Coba deh jujur Ada apa sih? Coba ada jujur deh Ini menyangkut gae bukan? Secara Tidak ada Tidak ada gae nih Tidak ada Tidak ada Tidak bisa masakan Tapi dengan keanehan Mau dicek Apa? Mau dicek Sama Sosok hitam Menyangkut pau Disini Tidak ada orang lain Sama tetangga juga Posisinya baik Ibadahnya baik Ada yang janggal Disini Maaf-maaf bu ya Ada janggal Kita menangani pasien Bukan cuma 1-2 Kalau memang ada gangguan gaib Dari kita awal masuk Itu udah terasa Udah ada gangguan-gangguan Sebelum kita masuk Ini kalau darahin Pasti udah cerah bu Coba ibu sama adik cerita aja Apa adanya? Ini hak kau Karena murwan Katakanlah Karena ada sekali yang menjanggal Dalam hati ini Katakanlah yang hak Yang benar Walaupun untuk menyakitkan Ada apa di sini? Siap ibu Cipat sembuh Jangan ada yang disembunyikan Masalah penyakit ini Aneh Kalau umi lihat Kayaknya Mohon maaf-maaf ya Ini bener Penyakit ini langsung dari Allah Ada apa? Ada apa? Coba ukap Ingat-ingat Ada kesalahan apa Di masa lalu Tidak ada umi Tidak ada Tidak ada yang ditutup-tutupin Saya sudah berkuat Baik Saya sudah berusaha berputar Kalau sampean Ya adik sama ibu Mengundang kami ke sini Tidak mau menceritakan Apa yang terjadi Mi Kayaknya ada yang janggal Gini aja deh Kalau ibu sama adik Enggak mau bicara Apa sebenarnya yang terjadi Apa kita pulang aja Mi Jangan Ya terus gimana kita mau bantu Masalahnya di sini Maaf-maaf Ada sangat kejanggalan sekali Yang umi rasakan Saya sudah lelah Dengan seperti ini Saya selalu ketakutan Setiap malam Ada sesuatu Karena auranya Bukan aura Apa namanya Kita menangani pasien Bukan cuma satu dua Sudah pengalaman Kita pengalaman Ratusan orang Mana yang dibuat orang Mana yang dibuat saudaranya sendiri Mana yang medis Mana itu yang ada penghuni rumahnya Yang dulu Ibarat kata rumah itu dibongkar Ada penghuninya gak terima Mana yang terima Ada yang benar-benar azab dari Allah Ada yang benar-benar azab dari Allah Jadi Teguran dari Allah Pasien-pasien yang kayak gini Maaf-maaf ya Jadi Kalau mau Ada yang gak dibicarakan secara Itu pun Kita gak Sedikit banyak Udah tahu Apa yang Tapi kita gak enak Mau ambil tindakan itu Kalau gak dari keluarga sendiri Mau bicara Adek Posisinya Saya tanya sekali lagi Kawan yang jujur Benarkah ibu Ini selama ini Baik sama adek Coba deh Biar jujur deh Dengan diri Gak pernah Apa yang terjadi sebenarnya Ketakan aja deh Ketakan deh Ngomong aja bu Kalau gak mau jujur Menangin pulang aja deh Saya udah mau emosi nih Saya mau emosi Datang kesini Gak dapat apa-apa Malah melihat orang sakit kayak gini Dan sakit ini bukan gara-gara santet Iya mi Menangin pulang aja Kita mau buang-buang waktu Udah kita pulang aja Sekali lagi saya tanya sama-sama yang dia Jujur Jawab yang jujur Ibu ini Selama Ini baik Atau buruk sama-sama Karena sama posisi anak yatim Anak yatim itu berbahaya Jangan bohong Ibu ini sama ini Baik sekali sama saya Tidak pernah melakukan kesalahan Dan sayang Sekali sama saya Terus apain kita ungkap Yaudah kita pulang aja bu Mohon maaf Kami tidak bisa melanjut Maaf Kami gak bisa kayak gini Yang menunggu kami banyak Ibu namanya siapa Maaf Ibu namanya siapa Ani Ibu kandungnya siapa Saya Sri Kita masukkan aja kode Ini mau dibacain doa bagaimanapun Ini susah Ini karena ada sesuatu Yang harus diselesaikan keputusan dunia Menyangkut orang kampung Jangan-jangan kamu dolim sama orang kampung Tidak bisa ditanya sama tetangga-tetangga saya Ini udah tengah malam Malam-malam kayak gitu Jam berapa itu? Lihat tuh Jam 1 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 Jam 2 Udah namanya siapa Ani Ibu Ani Ibu kandungnya siapa namanya Masri Kita masukkan aja Kolehnya bagi saksi Jadi ungkap Kalau gak itu gak akan selesai ini adalah saksi hidup namanya korin kenapa kamu menangis kayak gitu setiap manusia itu didampingi korin saksi hidup kenapa ya man kenapa ceritakan saya sebenarnya gak mau manggil kamu saya sama Gus gak mau memanggil kamu berhubung ibu ini sama adik ini gak mau ngaku dan disini ada kejanggalan ada kejanggalan saya gak mau buang waktu tolong ceritakan saya bisa marah diundang kesini tapi gak mau jujur kita yang ditangani bukan cuma 1-2 orang banyak yang menunggu tolong ceritakan kalau gak kami pulang apa yang terjadi maafkan aku maksudnya gimana maksudnya gimana minta maaf inilah gara-gara aku telah mendolimi anakku aku sering menyakiti anakku disakiti gimana kau saja tanya sama dia dia gak mau ngaku maksudnya kenapa kamu bisa membohongi kamu bohong ini ustaz dia bohong ini yang mendampingi kamu dari lahir dia bohong sampai detik ini bahkan sampai ajal nanti akan mendampingi kamu yang benar yang mana dia bohong apa yang terjadi dek kamu anak kecil maaf saya bukan berarti untuk membentak kamu atau marah sama kamu disini kami akan menolong kamu akan membantu kamu apa yang sebenarnya terjadi kasihan ini kalau kayak gini kamu tega tolong katakan sejudulnya apa yang terjadi jangan bohong lagi dek saya yakin orang tua kamu yang udah meninggal aku tidak pernah mendidikmu untuk berbohong Karin ini bohong apa sebenarnya yang terjadi bu Karin itu berbohong bu ustaz di sini apa seksinya apa buktinya agar saya bisa percaya saya tahu kamu yang mendampingi dia dari lahir bahkan sampai dia ninggal nanti apa yang terjadi aku tahu apa yang pernah dia lakukan apa aja ceritakan coba yang jelas yang jelas yang jelas dia hanya pura-pura pura-pura baik di depan suaminya daripada anak ini bener gak dek enggak buktasa selama ini aku juga sayang dia dia juga sayang sama saya jangan mengelah kamu jangan mengelah kalau masih kalian ngelah saya pulang kalau kalian tidak mau ceritakan saya pulang sekarang tapi ini Karin ini bohong bu ustaz jadi ya berbohong saya gak mau buang-buang waktu di sini undang kami cuman jangan jelas jangan jelas gak bicara apa yang terjadi dek kalau enggak saya pulang sekarang dengarkan dengarkan dengarkanlah semuanya sebenarnya sebenarnya aku ini adalah orang yang sangat jahat sama anak ini kenapa nangis? kenapa nangis? aku sering sakiti astagfirullahaladzim bener gak buk? bener gak? sama napakan aja bangun sama napakan aja aku pernah aku siksa astagfirullahaladzim ini yatim piatu aku pernah dikurung dikurung di kamar mandi bapak muta tidak akan kasih makan astagfirullahaladzim akan terah sembuh itu mukanya kalau kayak gitu sama anak yatim piatu mengharapkan jahat golem itu astagfirullahaladzim 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 kenapa kamu gak mau ngaku dari tadi dek? bener gak ini? bener gak? jangan ini udah kayak gini kamu tau gak anak yatim itu siapa? anak yatim itu kesayangan rasulullahaladzim jangankan kamu menyakiti seperti itu menyentuh rambutnya jadi haramkan dimana letak hati nurani kamu buk layak Allah mengazaknya seperti itu aku hanya berpura-pura baik di depan masih mau ngaku gak? ngaku gak? kamu di dunia aja udah disiksa kayak gitu anak yatim itu layak untuk kita jaga bukan untuk dilolimi diapakan lagi? ayo ceritakan kalau gak saya undang orang kampung biar tau perbatanmu seperti apa masih mau terus terang atau enggak? mau ngomong apa enggak? apa perlu saya undang orang kampung agar aibmu semua orang tahu begitu mulia hatinya meskipun adik ini didolimi disiksa kayak gitu tapi menutup-nutupi bu kejahatan sampean tau gak pertinian orang yang menghardi anak yatim astagfirullah kan jalan di dunia sudah kayak gini apalagi nanti akhirat meyakini hati rasulullah ayo ceritakan apa yang terjadi dikunci di kamar mandi disakiti apalagi aku kunci selama berhari-hari di kamar mandi ayahnya tidak ada di rumah terbuat dari apa hati kak bu hantus aja ditegur sama Allah kayak gitu mukanya panasan terus mau siksa sama mereka disroil hantus ada sosok hitam bikin mulianya ini adik ini masya Allah udah jangan nangis ceritakan coba duduk ceritakan gak sampe hati dia hatinya mulia banget meskipun ingat ya kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu mudah tapi adik ini berbuat baik sama orang yang jahat kepada dia setapa jahatnya hatimu layak kamu di asap di dunia kayak gitu bu belum di akhirat belum di alam barzak begitu sayangnya ini anugerah titipan amanah dari Allah apalagi anaknya baik kayak gini begitu tulusnya sama kamu merawat kayak gini kalau jahat tinggal kamu anak yatim yang namanya anak yatim senakal apapun itu gak boleh kita marahin apalagi sampe menyentuh menghardik siapa yang merawat anak yatim bakal bersanding dengan Rasulullah tapi siapa yang menghardik anak yatim azab azab udah rasakan udah udah terserah saya paling benci sama orang yang zolim kepada anak yatim jangan tolong saya sembuhkan saya sembuhkan saya sembuhkan saya kamu kaku panas gimana lo sembuh saya berdoa pun belum tentu dikabulkan sama Allah karena saya masih banyak dosa kesembuhan kamu saat ini terkandung Allah Allah akan maafkan kalau anak ini maafkan misalnya Allah saya udah gak mau ikut sembuh coba apa saja saya pengen denger dari mulutnya apa sih yang berlaku sudah kamu keluar masih mau cerita masih mau menutupi mas masih mau menutupi gak malu kamu saya undang orang kamu sekarang biar aib kelihatan semua kebengkar semua mau sama siapa tahu gak anak yatim anak yatim siapapun yang zolim kepada anak yatim Allah sendiri yang akan murka Allah sendiri yang akan mengazabnya luar biasa kamu nak masya Allah hatimu begitu mulia banget saya udah gak ikut campur deh sabar nih gak mau saya saya paling gak saya paling gak suka pada orang yang zolim kepada anak yatim anak yatim yang harus menjaga dilindungi gak harus seperti itu untung gak langsung diambil nyawanya tapi tadi dia pernah bilangkan cara jen solat percuma buat kedok Allah tidak butuh orang yang berkedok cuma ditampakkan kepada manusia Allah melihat hatinya bukan dari wujud gimana dia sok di depan orang apa kabar kurang kali ini dia dapat gdaya kata tangan kita disini kita berharap dibaringi turunnya hidayah dan rohma tapi saya belum lupa sekali bi kalau ada orang yang tinggung kayak gini harus sabar nih ini ujian juga sampai atas udah berulang kali orang yang menghardik anak yatim azabnya di dunia seperti apa kenapa tidak dijadikan pelajaran dan ini zamannya udah kayak gini banyak disaksikan dimana-mana dia tobat dulu lah gimana mau tobat dia masih berbohong kita datang kita dibohongi loh bi dimana sakitnya orang yang dibohongi coba gimana yang dibohongin orang udah minta tolong kesini yang nunggu kita banyak sampai sini masih dibohongin saya akan bantu dia kalau dia menyesal Ustaz Farhan aja saya mangkus deh coba 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 kalau dia mau tobat nanti saya batu sadar lah bu sadar akan kesalahan ibu ya ibu jangan menabek jangan berbohong ya ibu harus sadar bahwa apa yang sekarang ini apa terjadi sama ibu ini itu akibat terjadi kelakuan ibu amal ibu coba Pak Ustaz tadi kata korinya itu dia disiksa gini kayak tadi itu coba kalau dari pernyataan dianya langsung ini dia pernah disiksa kayak gimana aja nih kalau dari ibunya apa yang tadi dikatakan gue itu emang begitu keadaannya emang itu ibu pernah melakukan hal itu sama anaknya apa aja bu apa aja pernah dikurung gimana itu tetap aja Gus dia gak mau ini ini gimana ini gak mau betul-betul kita tinggal iya kita tinggal gak akan tersembuh kalau dalam hatinya masih kayak gitu belum ikhlas satu-satu tunggu 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 Pak Ustadz baiklah saya akan mengaku semua perbuatan jelek saya kepada anakku ini saya memang jahat Pak Ustadz cukai nah begitu dulu tadi saya semenjak dia kecil sudah saya siksa Pak Ustadz karena saya tidak suka dengan anak ini Pak Ustadz ini yatim piatu tau gak kamu mungkin dia gak pernah ngaji gak tahu hukumnya makanya tidak pernah tinggalkan sholat tidak pernah tinggalkan zakat tuasa haji masih gak ngerti hukum islam tapi saya siapain ngaku kamu ngapain aja kamu ngakuin apa sama anak yatim ini dia pernah saya kurung karena dia salah saya kurung di kamar manis selama beberapa hari saya saya pernah dia tidak saya kasih makan Pak Ustadz saya pernah memukulnya menyambak rambutnya Pak Ustadz saya salah Pak Ustadz tidak kelewatan ini tidak kelewatan ya Allah saya astagfirullah halaladz kita ambun sama Allah kita lihat kelewatan insyaalnya bangun 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 kita minta soal Allah kamu di dalam ini kayak gitu kok kamu begitu mulia sekali bangun bangun kamu di jahat kayak gitu kamu kenapa masih membela dia kenapa kamu kau sayang banget sama orang yang zoling sama kamu kenapa orang dulu pernah dikurung disiksa dikasih makan luar biasa hatinya sahabat anak ini begitu mulianya subhanallah ini karena kamu saya akan menolong saya paling benci kalau ada orang yang sama anak yatim yang itu anak yatim nasullah sendiri yatim biatu bertobat saya akan menolong kesalian bertobat iya Pak Ustadz saya menyesal harus menyayangi dengan sepenuh hati anak ini rawat muliakan dia janji sama saya iya Pak Ustadz ampuni saya iya sepertinya menyesal menangis saya akan doakan nangis saya menyesal Pak Ustadz panas yaudah kamu banyak baca solawat sama Rasulullah insyaallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ani sayyidina muhammad huwa an-nur yaudil haidil haidina diya'uhu huwa an-nur yaudil haidina diya'uhu huwa an-nur kamu dapat cahaya nur di Rasulullah ambilkan air putih nak air putih huwa an-nur huwa an-nur huwa an-nur Al-Ghaib Al-Mujaradi Hikmatan Bihal Antarat Fil-Khafiqaini Sama'uhu Bihal Antarat Fil-Khafiqaini Sama'uhu Bihal Antarat Fil-Khafiqaini Sama'uhu Wa Meshudu Ahli Al-Hakimin Hu La-Taaifun Tukhabbiru anna al-Majda washa'uhu Ayyana ziha'an Anni Wa Maskanuhu Al-Hashah Ayyana ziha'an 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 Walhamdulillah Rabbil Alamin Ayyana ziha'an Ayyana ziha'an Ayyana ziha'an terus adiknya ikhlas sudah sudah ikhlas memaafkan sudah ikhlas memaafkan gimana bu masih panas enggak sudah tidak pak ustad insyaallah sehari dua hari lagi nanti kosongnya itu hilang insyaallah dapat nur dari cahaya nabi muhammad jaga anak ini rawat anak ini sayangi anak ini seperti kau menyayangi dirimu sendiri atau anak kandungmu sendiri muliakan dia siapa yang merawat anak yatim kata nabi nanti di akhirat akan bersama nabi bersanding bersama nabi baik pak ustad ayo peluk dia peluk maafkan ibu ya ibu menyakal maafkan ibu ya dek ibu akan bakal bagi kesalahan ibu ibu akan menjadi ibu yang baik buat kamu dek ya berjanji sama anaknya seperti anak kandung kamu ya bersolat bareng-bareng ya supaya diberkai pertemuan ini syafaatir nabi maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasulallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya rasulallah selamat menikmati 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 Ya Rabbi al-shari wa taraji wa al-fatayyaji Radha al-alami ya uhayl al-juuni wa al-alami Ya angkat semua tangannya Rabbi fanfa'na bi barakatihim Wa dinal husna bi hurmatihim Wa amitsna fi tarikatihim Wa mu'afatin minal fitanin Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun alaikum Ya Rabbi al-shari wa taraji wa al-fatayyaji Radha al-alami ya uhayl al-juuni wa al-karami Amin al-fatayah Amin al-fatayah Amin al-fatayah Amin al-fatayah Baik sahabat di dunia sudah dapatkan jarang Belum lagi di alam kubur Belum lagi di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin al-fatayah Amin al-fatayah Amin al-fatayah Amin al-fatayah